Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acadia Kelai Ada beberapa teman di TikTok yang menanyakan Gimana sih keadaan toleransi beragama di Timoleste? Oke, jadi saya akan mencoba menjawab itu dengan sedikit penjelasan Sesuai pengamatan saya For your information, saya tinggal di Timoleste ini sekitar 1 tahun 49 Ya, jadi ini saya juga cukup mengamati banyak hal disini Terutama dalam hal keberagaman-agama dan bagaimana toleransi beragama di Timoleste Kalau sesuai data yang saya baca Mayoritas penduduk asli Timoleste memeluk agama Katolik, Kristen Katolik Jadi itu ada sekitar 90% Sekitar itu, dan sebelumnya ada Kristen Protestan, ada Kristen Adventist, dan ada Kristen lainnya Ya, Islam adalah agama minoritas Timoleste Jadi itu hanya sekitar 0,50% Nah, wait, sekarang di mana keadaan toleransi beragama di Timoleste? Pertama bagi penganut agama Islam Hmm, mari kita coba Nah, ini menurut pengamatan saya pribadi Selama saya tinggal di Timoleste, saya mengamati beberapa hal Jadi ini menurut pengalaman saya pribadi ya Toleransi beragama di Timoleste Sudah bagus Biak, 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 ya itu menurut pribadi, menurut pengalaman saya Kenapa sih bisa mengatakan begitu? Yang pertama Walaupun Islam itu minoritas Tapi seluruh umat Muslim di Timoleste ini bisa menjalankan ibadah sehari-hari dengan baik, amai, nyaman, tanpa gangguan Nah, itu yang paling penting, ya kan? Dan yang kedua Walaupun minoritas Umat Islam di Timoleste tetap mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang sama Dalam bidang kekehatan, pendidikan, dan pekerjaan, dan lain-lainnya Seperti saya misalnya Saya sudah pendatang di Islam dan pakai hijab Nah, saya tetap bisa bekerja dengan baik di sini, di kota Dili Aman dan nyaman Tanpa takut gangguan pelanda di kota Dili ini Nah, yang selanjutnya Walaupun minoritas Umat Islam di Timoleste ini tetap bisa merayakan dua hari besar loh Jadi, kita tetap bisa menjalankan cuasa Ramadan Full, tanpa ada gangguan Kita tetap bisa mengadakan buka bersama Dengan seluruh umat Muslim di masjid Nah, kemudian yang pertama Kita bisa merayakan dua hari besar Dengan baik dan rasa aman dan nyaman tanpa gangguan Yaitu yang pertama ada Hari Raya Idul Fitri Kemudian Hari Raya Idul Adha Dan pemerintah menetapkan dua hari raya besar itu sebagai dua hari nasional Nah, kemudian yang penting yang terakhir ini Saya walaupun berhijab, saya suka traveling Jadi, saya memang seorang traveler Jadi, traveling itu adalah salah satu passion One of my passion Jadi, saya suka traveling Terutama saya suka ke pantai Jadi, ke pantai saya menggunakan gamis Saya menggunakan jilbab Dan saya membuat konten-konten video Atau taking pictures Itu, saya bisa lakukan itu semua Dengan perasaan aman-nyaman Ya, tanpa gangguan Jadi, buat kamu Traveler Baik itu Muslim Maupun non-Muslim Baik itu yang solo traveler Maupun yang good traveler Jangan takut untuk kita ke timo leste Karena timo leste itu sangat indah Terutama Pemandangannya Kiusenya sangat indah Alamnya sangat indah So, tunggu apa lagi? Let's go to timo leste Kamu to timo leste Ayo dong ke timo leste Jaga toleransi Dan tetap Menjadi Negara Timor Leste yang jaya Dan Indonesia juga Tetap menjadi Sahabat atau sedara tua Dari timor leste Oke Oke Demikian Semoga Video ini menjadi Inspirasi Bagi kita semua Bahwa Toleransi itu sangatlah berharga Dan Yuk Tetap semangat Tetap Konsisten Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.